Hai solo yowadizab-wadzab teman-teman balik lagi bersama gue disini langsung di video kali ini seperti biasa ya kan gue bakalan kasih kalian rekomendasi sangku terbaik tahun 2022 anti ketombe anti kutu dan anti apapun lah eh nggak enggak jadi gua akan kasih kalian rekomendasi anime seperti biasa lagi kan di video kali ini gua akan kasih kalian rekomendasi anime dengan dengan kategori itu yang ada gue ikutin dari kolom komentar bawah gitu yang dimana ada beberapa orang komen kayak cuman satu doang nah dia tuh nimpam aja gitu di setiap video yang dimana tuh minta request untuk buat game anime yang dimana karakternya tuh berpindah tubuh gitu jadi yang dari cewek ke cowok atau yang cowok ke cewek ya kalian tahu lantar bakal kubahasikan jadi akan memang pengen diturutin juga ingin kemauannya itu kan komen aja di komentar bawah tapi jangan di spam juga gitu setiap video juga lu taruh ya maksudnya komen juga yang bervariasi sedikit lah supaya bisa dibaca juga jangan lagi tiap hari ya ini jadi intinya kalau komentar bawah itu pasti kubaca karena masih bertubuh baca komen walaupun enggak gua balesin atau walaupun enggak cool of love itu tetap kubaca dan ya kalau emang ada kesempatan gua bakalan buat Oke jadi akan tahu melawan kayak gimana seperti biasa jangan lupa lekomendasikan subscribe sebelum masuk video jangan lupa Instagram aku atlan X dan lupa gabung di Scott link di deskripsi bawah cuy oke jadi kita aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke tema video video kali ini squeeze gue first anime atau di anime pertama itu anime dengan judul TSF Monogatari ya jadi anime satu ini itu adalah mungkin salah satu anime yang terkenal dengan tema kali ini atau tema seperti ini kan yang dimana itu akan menceritakan tentang sebuah MC yang dia itu diambang kematian karena sebuah penyakitnya yang tidak diketahui atau penyakit yang anon gitu lain takumi Musashino atau si MC dari anime satu ini yang bakalan berubah jadi heroin yang ya intinya si takumi Musashino atau si pemain utama satu ini dia itu bakalan selamat dari penyakit-penyakit tersebut melalui eksperimen ajaib yang dilakukan sebuah dokter dokter atau profesor wujur orang tahu yang intinya dia itu intinya bakalan sembuh ya kan tapi sayangnya ketika dia sembuh dan dia bangun dari penyakitnya itu ya kan ya dia dia harus merelakan satu halnya gitu yang dimana itu adalah sahabat dari kecil dari bayi dari dia bener-bener masih balita eh balita bayi duluan sih ya intinya dia masih kecil ya kan ya itu adalah si Joni ya dia harus merelakan Joni nya untuk selamat dari penyakit itu dan merubah gendernya mencinta-mena ya intinya ketika dia itu bangun dan dia tuh udah selamat gitu ya kan dari penyakit-penyakit itu dia tuh bener-bener merubah kehidupannya lah ya menjadi kehidupan yang sangat-sangat baru sih ceritanya juga sangat menarik tapi ya aneh juga gitu ya kan karena emang kalau emang dibayangin ini tuh bakalan ih gimana ya kalian coba tonton sendiri aja dan aku kasih sedikit spoiler anime satu itu endingnya bener-bener sangat wow dan sangat-sangat mind-blowing parah lah ya kalian tuh pasti nggak tebak kalau emang kalian belum nonton anime satu ini intinya endingnya itu bener bukan perfect sih tapi intinya sangat-sangat ya kalian tonton lah gue nggak bisa kasih spoiler tapi intinya bagus sih oke jadi anime satu ini itu memiliki dua episode dengan status yang udah komplit yang ya anime satu ini tuh udah terkenal lagi temanya ini dia mungkin tak apa lama-lama mungkin kalian udah banyak nonton kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya jadi anime selanjutnya ada anime dengan judul Residence ya jadi anime satu ini itu akan menceritakan tentang sebuah apa ya petualang-petualangan di isekai gitu sih yang gimana kayak mereka tuh menerima sebuah quest dan segala macem ya ya dia tuh banyak petualangan-petualangan banyak petualang-petualang yang datang ke sebuah residence atau sebuah yang rumah angker gitu ya rumah penuh misteri segala macem untuk mendapatkan sebuah harta karun rumah besar atau si mansion atau ya tempat yang banyak orang-orang bilang gitu ya kan itu banyak harta karun disana segala macem yang sangat mahal orang-orang tuh jadi petualang-petualang datang ke sana untuk menantang gitu ya karena emangnya tahu lah jiwa-jiwa petualang tuh kalau emang ekstrim-ekstrim pasti datangi my trip my adventure di tempat mansion itu banyak pun rumor-rumor yang beredar karena dibilang horror segala macem ada hantu yang nunggu segala macem gitu ya kan jadi pemburu-pemburu atau petualang-petualang disana tuh ya banyak yang nggak percaya juga jadi mereka tuh datang untuk menantang dan melihat dengan mata kepala sendiri ya ini yang banyak pun hero-heroing gitu kayak MC MC yang bakalan datang ke rumah itu dan bener mereka banyak yang menemukan sebuah permata atau ya pokoknya harta karun disana tapi ketika mereka mau balik atau kalau ketika mereka mau pulang nah disitulah mereka bakalan dikutuk menjadi batu kaki jadi itu bakalan ada seperti tema kali ini yang dimana itu bakalan ada salah satu MC nya maka bahkan semuanya kalau nggak salah di setiap episodenya itu si MC nya semuanya dijadikan perempuan dan iya kalian tahu sendirilah bakalan kayak gimana intinya seperti tema kali ini ya kan jadi akan coba tonton sendiri aja anime satu ini tuh memiliki tiga episode dengan status yang masih ongoing yang dengan cerita lumayan menarik menurut gua apalagi petualangan-petualangan itu gua salah satu yang suka jadi kalian coba temen sendiri aja sih oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul tamashi insert anime satu ini menceritakan tentang sebuah MC yang menemukan sebuah aplikasi di playstore gitu enggak enggak di playstore hanya di mana si MC itu punya dapat aplikasi yang bisa membuat jiwanya itu berpindah ke tubuh orang lain melewat sebuah aplikasi gitu ya kan dan ya ceritanya tuh bakalan cukup simpel karena emang ya si MC itu bakalan ya pindah-pindah aja gitu main-main ke tubuh orang gitu tapi di episode kedua ke pertama pertama kedua kayaknya sih kedua episode dua dari anime satu ini itu ceritanya bener-bener aneh sih karena ya gimana ketika si MC itu ketika dia itu mau pindah ke tubuh dari sebuah teman sekolahnya dan ya di situ itu ternyata teman sekolahnya itu adalah sebuah trainer mabar vfire gitu ya tahu ya dia itu adalah sebuah apa ya kayak jasap main vfire online anjing itu lucu juga sih tapi kalau coba tonton sendiri aja anime satu ini walaupun absurd tapi keren aja oke jadi anime satu ini memulai kedua episode dengan status yang masih ongoing dengan cerita yang sangat simpel kalian coba tonton sendiri aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja yang enggak terasa udah anime yang terakhir ya jadi terakhir ada anime dengan judul Niko Titan i body transfer ya jadi mungkin dari nama atau dari judul anime aja mungkin kalau bisa tebak kalau emang anime satu ini tuh bakalan seperti tema kali ini karena yang namanya jadi body transfer gitu atau ya berpindah tubuh gitu ya kalian tahu lah yang dimana kalau menceritanya anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah murid-murid sekolah yang sangat bandel gitu karena emang ketika pulang sekolah dia itu bukan pulang ke rumah malah melihat arkeologi baru atau ya sebuah barang yang bisa dibilang tuh dilarang dilihat di sekolahnya dan ya ketika mereka melihat barang tersebut bener saja karena emang mereka tuh tiba-tiba diangkut ke dimensi alternatif cuy bukan ke isi kayak ya kan tapi malah ke dunia yang bener-bener isinya cuman mereka doang gitu yang dimana itu dikelilingi bidang sihir dan mereka tuh harus memiliki apa ya kayak ada sebuah syarat untuk mereka keluar dari dunia itu atau bebas dari dunia itu dan seperti tema kali ini di anime satu satu ini itu akan menceritakan tentang manusia-manusia tersebut yang terjebak itu mereka bener-bener tubuhnya berpindah satu sama lain jadi bener-bener diacak-acak gitu lagi di random gitu cuy dan ya kalian coba tonton sendiri aja kalau emang kalian penasaran anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit yang kalian tebak sendiri aja apakah mereka berhasil selamat keluar dari dunia itu ataukah mereka stuck di sana kalian komen aja di kolom komentar bawah cuy oke jadi gitu itu aja ternyata udah selesai ya jadi mungkin video kali ini Makasih banyak-banyak teman-teman telah nonton video kali ini jangan lupa like komentar subscribe seperti biasa jangan perform Instagram aku atlan X dan lupa gabung discord link di deskripsi bawah cuy oke jadi mungkin dulu aja mungkin enggak usah lama-lama lagi enggak usah kupanjangin lagi video-video sebelumnya gua buat sampai 10 menit sampai 8 menit gitu kan layar hitam doang itu nambah durasi cuy tapi kalau emang ini udah lewat 8 menit yaudah ini aja gitu ya kan videonya enggak usah aku tambahin lagi jadi ya gitu aja jangan lupa like komentar subscribe eh udah ya Oh ya udah jangan lupa jangan lupa apa jangan lupa makan mah ini lupa bernafas lupa cuci kaki cuci tangan jangan lupa tidur juga ya kan ya aku ingetin gua tau kan kepunya ayam tapi gua peduli sama kalian subscribe subscriber gua cuy ya itu ya gitu gua lantai konek elemen klik lewatnya konek e-konek datuk paham e-diri makasih banget nonton bye 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 bye